Assalamualaikum sahabat kita akan mereview lagi salah satu resort yang ada di Ciuday Buat saya ini adalah salah satu resort dengan pemandangan terbaik yang ada di Ciuday Posisinya sudah di Ciuday atas tapi belum ke atas sekali Masih dibawa kawah putih, ranca upas masih dibawa Jadi kalau sahabat dari luar kota bisa keluar kol sore yang lalu mengarah ke Ciuday Nah nanti dari Ciuday melewati pasar Ciuday langsung lanjut aja ke atas Nanti sahabat menemukan hotel yang Valet Resort Nah dari situ gak jauh maju lagi sedikit nanti ada belokan ke kanan Nah ini adalah Patuha Resort Jadi buat sahabat yang ingin tahu ada apa aja di sini dan berapa harganya Terus tonton ya Nah sahabat kita lagi ada di dek Jadi pemandangan yang tadi sahabat lihat ini adalah dek dari Patuha Resort Ini adalah tempat yang paling ikonik di sini Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa Dari mulai gunung sampai hutan pinus Jadi hutannya masih sangat terjaga Ini adalah salah satu resort miliknya perhutani Jadi sangat sekali dijaga Nah buat sahabat yang suka dengan alam Kita jaga ya alam kita biar selalu memberikan manfaat dan selalu indah untuk kita pandang Nah ini adalah dek yang saya sebut tadi Atau jembatan Jadi di sini sahabat benar-benar bisa melihat pemandangan yang luar biasa Jadi juga spot foto terbaik ya Nanti kita lihat ada tipe kamar apa aja Dan fasilitas apa yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sahabat gak jauh dari dek ini Kita bisa melihat playground atau tempat main anak Walaupun memang tempatnya tidak banyak atau fasilitasnya tidak banyak Tapi ini cukup sekali untuk membuat anak-anak senang Karena ini berada di tengah pohon pinus Jadi kita bisa menemani anak-anak bermain Sekaligus menikmati indahnya pemandangan hutan pinus Playground kita akan melihat kolam renang yang tidak terpakai Terus ada gazebo Nanti kita akan lihat ada kolam renang yang juga bisa dipakai Jadi ada kolam renang yang air hangat Jadi waktu kita ke sini kolamnya sedang dibersihkan Tapi alhamdulillah malamnya atau sorenya juga sudah bisa dipakai Nah ini adalah menuju ke kolam renangnya Ini kolam renangnya air hangat Oh ya sahabat Kolam renangnya warnanya agak kusam Ini bukan kotor karena sudah dibersihkan setiap hari Tapi ini karena air belerang asli Jadi kalau saran saya sih bagusnya si kolam renangnya Atau si keramiknya itu dipakai Sama diganti oleh batu alam atau yang warna hitam Karena kalau tidak ini terlihat sangat kotor Dan kelihatan sekali ada bekas-bekas belerangnya ya Tuh ini kuning bukan kotor ya sahabat Tapi memang ini air belerang Jadi waktu kita ke sini lagi dikuras Tapi nanti sore sudah penuh lagi Jadi sahabat kalau mau berenang di sini Airnya selalu bersih Jadi jangan khawatir ya Nah ini waktu pagi harinya Airnya sudah penuh ya Dan kita bisa berendam air hangat Di tengah dinginnya jude Kita room tour ya Nah ini adalah tipe kamar snorkeling Jadi tipe kamar yang ada view Dengan balkon hutan pinus Hanya ada dua yaitu snorkeling dan damar Jadi untuk sahabat yang suka banget Nginep dengan balkon alam Pilih damar dan snorkeling Nah kalau sahabat yang gak suka Atau suka spoky Atau agak takutan Misalnya pengen yang di depan Dengan resepsionis Nah sahabat bisa pilih kamar lain Jadi untuk kamar snorkeling dan damar ini Khusus yang view hutan pinus Nah ini adalah view dari depan kamar Jadi untuk sahabat yang suka alam Ini pas banget Seperti biasa sahabat Jadi di sini Kita dapat air mineral Teko listrik Terus kita juga dapat dua twin bed Terus ada meja kerja Ada kaca Terus juga ada meja untuk duduk-duduk Biasanya saya simpen kursi-kursinya di depan Atau di balkon Ada air hangat untuk mandinya Air hangatnya lumayan lancar Nah juga ada lemari Ada jemuran Nah untuk sahabat yang ingin menginap di sini Sangat nyamannya ini adalah Suasana sore hari dari kamar Saat ini ya Kayak di Bali gitu Karena pemandangannya langsung di hutan Udah mirip ubud Tak ubud tapi di Chiwi Day Nah sahabat kita Lihat tipe kamar lainnya ya Nah ini adalah Mercusi harganya Rp 285 Dan Kelana Rp 356 Nah ini adalah kamar yang kita menginap Damar snorkeling Yaitu Rp 380 Dan di atas damar snorkeling Ada pinus harganya Rp 475 Nah ada lagi pusbah di atasnya Rp 475 Dan juga Rasmala Family Room Rp 760 Nanti kita akan bahas saya dapat harga berapa Pastinya harga murah Nah yang kita lihat ini adalah tipe villanya Atau bunga lau ini adalah tipe cantigi Jadi kalau sahabat dengan keluarga Itu bisa pilih tipe cantigi Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali Saya pagi-pagi sempat jalan jogging Lari-lari kesini Jadi bisa dipakai untuk jogging track Karena jalannya cukup panjang Jadi bisa olahraga sambil menikmati pemandangan Nah ini adalah tipe villanya ya Jadi untuk keluarga Ini juga ada yang lebih besar dari ini Jadi pilihan sekali Oh ya sahabat kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya Kalau kelebihannya pastinya alam Terus view-nya bagus banget Kekurangannya memang agak sedikit tidak terawat ya Seperti resortnya Karena memang ini dari organik Disini kalau kita nginep di villa-villa organik Pastinya akan jauh lebih lembab Dibanding kita nginep di hotel Yang dari beton gitu Nah juga pasti ada semut, belalang Itu udah biasa kita menyatu dengan alam Nah yang kekurangannya yaitu Petugasnya kurang sigap Kalau menurut saya Entah karena memang sedang pandemi Atau juga Enggak karena waktu itu banyak orang disitu Terus saya bawa barang banyak Dan tidak dibantu Atau mungkin kita harus minta ya Untuk minta dibantu Jadi sahabat jangan segan-segan untuk meminta bantuan Oh yang kita gak dapet senggal juga Oh ya kita akan bahas kita dapet harga berapa ya Nah kita dapet harga 178 Seperti biasa selalu lebih murah Daripada harga normal Karena kita dapet epiksel Jadi biasanya kalau kita lagi epiksel Kita pesen beberapa hotel Karena harganya sangat murah Oh ya sahabat mungkin segitu aja Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa subscribe Dan like dan komen ya Dan jangan lupa Kalau kita pergi-pergi Tetap pakai protokol kesehatan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!